Kaki ibunya digantung sebelah, kemudian disiksa sampai mati. Oke, jadi kali ini saya mau cerita tentang sejarah khalifah yang bisa dibilang sangat kejam, tapi berakhir miris dan tragis. Jadi dulu, ada khalifah ke-19 dari dinasti Abasyah yang bernama Al-Qahirbillah. Dia naik tahta setelah memberontak dua kali kepada khalifah sebelumnya, yaitu Al-Muqtadir. Al-Muqtadir wafat setelah ditombak oleh tentara, kemudian lehernya disembelih oleh pasukan pemberontak. Kemudian naiklah Al-Qahir sebagai khalifah. Makan tetapi, dendam kesumat pada keluarga khalifah sebelumnya belum tuntas. Al-Qahir membabat habis semua keluarganya, termasuk ibu dari Al-Muqtadir, khalifah sebelumnya. Ibunya disiksa, kaki sebelahnya digantung, dan disiksa terus-menerus hingga wafat. Padahal mereka adalah keluarga. Al-Qahir dan Al-Muqtadir adalah kakak adik. Mereka adalah saudara seayah, tapi beda ibu. Yang disiksa adalah ibu tirinya. Tapi kan walaupun begitu, tetap ibu juga ya kan? Nah, selain itu, ada kebijakan Al-Qahir yang membuat jidat kita ini mengkerut. Jadi, di masa itu Al-Qahir mengharamkan minuman keras, musik, dan menangkap semua para penyanyi. Namun justru dia mabuk-mabukan dan mendengarkan semua jenis nyanyian. Nah, Al-Qahir ini dinilai oleh para ulama adalah sosok orang yang sikapnya buruk, banyak menumpahkan darah, pelin-pelan, dan pecandu minuman keras. Saking sukanya dengan darah, dia pernah membuat sebatang lembing dan bertekad untuk tidak membuangnya sebelum menghabisi nyawa seseorang dengan lembingnya. Dia juga pernah menghabisi nyawa seseorang yang bernama Ibn Ishaq karena terbakar api ceburu lantaran memperebutkan budak perempuan. Ibn Ishaq berhasil membeli budak perempuan itu. Namun, yang terjadi adalah kepala Ibn Ishaq terpisah dari badannya dan dilemparkan ke dalam sumur. Kemudian, ada seseorang yang bernama Ibn Muqlah yang muak dengan tingkah laku khalifah Al-Qahir ini. Ia memprovokasi para tentara untuk memberontak pada khalifah. Khalifah Al-Qahir sempat melarikan diri namun tertangkap dan saat itu naiklah Abul Abbas Muhammad bin Al-Muqtadir. Saat itu Al-Qahir masih tetap bersikeras mengaku bahwa dirinya lah khalifah yang berkuasa. Padahal hakim yang bernama Abul Hussein ini sudah menetapkan bahwa Al-Qahir sudah dilengserkan dan wajib mengikuti khalifah yang baru. Sebab Al-Qahir ini keras kepala, maka khalifah yang baru ini turun tangan untuk mengurusi si khalifah Al-Qahir ini. Al-Qahir kemudian matanya dicongkel oleh khalifah baru dengan paku yang sangat panas. Khalifah baru memang tidak langsung membunuhnya, karena kalau membunuhnya ini terlalu nyaman untuknya. Maka Al-Qahir dibiarkan hidup dalam penderitaan. Sebelas tahun ia mendekam di penjara, kemudian dibebaskan dan ia menjadi pengemis. Setelah itu, dia di penjara lagi hingga wafat dalam kehinaan. Nah, apa yang kalian pikirkan dari cerita ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Untuk kalian yang mau download e-book dan audio book tentang kisah Nabi yang cari ketahui, silahkan klik link yang ada di deskripsi atau di bio. Dan kalau kalian sedang cari parfum yang tahan lama dan wanginya enak, bisa beli parfum dari Azrog Parfum. Terima kasih.